Anda masih bersama kami pemirsa, bagi Anda yang doyan makan makanan pedas, Anda perlu mencoba makanan pedas Jepang yaitu miramen. Salah satu restoran yang menyediakan mie ini bahkan memperlombakan makan miramen tercepat dengan tingkat kepedasan sampai level 4. Bagi Anda yang doyan makan makanan berkua plus yang pedas, nah sebaiknya jangan lewatkan kesempatan mencoba makanan berkua khas Jepang yang satu ini miramen. Salah satu gerai restoran yang menyediakan makanan khas Jepang, Gokana bahkan memperlombakan makan miramen pedas dengan tingkat kepedasan hingga level 4. Perlombaan makan ramen super pedas ini diikuti sebanyak 80 peserta. Bahkan dalam perlombaan makan ramen super pedas, nampak para peserta kepedisan memakan ramen yang disiapkan dalam mangkuk besar. Dalam rangka opening Gokana yang keempat di kota Makassar, di M.Tos ini kita selenggarakan lomba makan ramen. Jadi setiap pembukaan cabang Gokana memang kita biasanya menyelenggarakan lomba makan ramen. Ada berapa peserta yang mengikut? Hari ini kita buka untuk 80 peserta, 80 orang. Dan itu gratis, silahkan yang mau ikutan tinggal datang di M.Tos untuk ikutan lomba makan ramen. Salah seorang peserta Dila mengaku mengikuti lomba makan miramen karena penasaran ingin mencoba makanan asli Jepang tersebut. Karena sebelumnya belum pernah merasakan sama sekali. Karena kan mau coba rasanya seperti apa? Tadi makan miramen level berapa? Level 4. Tapi bisa menghabiskan miramennya dengan cepat ya? Iya. Perlombaan makan ramen yang digelar di salah satu mal di Makassar ini mengundang banyak perhatian penonton. Lantaran lomba yang diadakan gratis alias tidak dipungut biaya. Muhammad Iqrar, Selebes TV Jepang tersebut